Bahasa Indonesia Ungkapan Pujian Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar Maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan Imam Syafi'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Bagaimana perasaannya hari ini? Semoga dalam perasaan yang baik, senang, ceria, dan bersemangat Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Sebelum kita belajar Yuk kita baca doa terlebih dahulu Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Amin Alhamdulillah Nah teman-teman Tema kita padapatkan ini Yaitu tentang pengalamanku Tentu semua teman pernah mengalami sebuah pengalaman Baik itu buruk ataupun baik Baik itu menyenangkan ataupun menyedihkan Nah dalam kisah surat Yusuf ayat 111 Yang artinya Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Artinya semua pengalaman teman-teman memiliki pengajaran atau pembelajaran Hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan teman-teman Lalu Albert Einstein mengatakan pengalaman adalah satu-satunya sumber dari pengetahuan Tentu teman-teman merasakan Belajar dengan pengalaman Maka akan mudah ingat dan tidak mudah lupa Itu yang dinamakan pengalaman Nah ada pun subtema pada pekan ini yaitu tentang pengalaman masa kecilku Apa itu ya? Jadi pengalaman masa kecilku yaitu masa kecil seseorang anak ketika belajar, bermain, berasosialisasi atau melakukan sesuatu untuk bersenang-senang Ketika kita masih kecil tidak masalah banyak bermain Karena di dalam bermain itu ada pembelajaran Yang penting teman-teman tidak berlebihan Harus tetap mengutamakan belajar dan memenuhi kebutuhan tubuhnya Tidak selalu setiap hari bermain Nah Alhamdulillah lagu tema pada pekan ini yaitu berjudul Bunda Piyarah tentang pengalaman masa kecil Kita bernyanyi bersama-sama ya Yuk kita nyanyi Bila ku ingatlah Ayah bunda Bunda Piyarah-Piyarah akan datu Sehingga aku besarlah Bila ku ingatlah Ayah bunda Bunda Piyarah-Piyarah akan datu Sehingga aku besarlah Bila ku mencil hidupku Amatlah senang Senang dipangku, 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 dipeluhnya Serta dicium, dicium, dimanyakan Tak banyak kesayangan Teri bahasa Indonesia Alhamdulillah kita bertemu kembali di materi bahasa Indonesia di semester 2 Alhamdulillah ya kita sudah semester 2 kelas 1 Di semester 1 kita sudah pernah belajar tentang kalimat pujian Sekarang kita akan belajar lagi tentang kalimat atau ungkapan pujian Agar ilmu kita bertambah luas dan banyak tentang materi ini Selamat menyaksikan Jadi pujian membuat orang menjadi lebih baik Kemampuan memuji adalah kemampuan yang sangat berguna untuk kita kuasai atau kita ketahui Orang yang sering dipuji Cepat atau lambat akan belajar untuk memuji orang lain Jadi pujian ini menular ya teman-teman Kalau kita sering memuji Kita akan lebih bahagia Dan tentunya ketika kita dipuji kita juga bahagia Tapi tidak berlebihan ya Karena kebahagiaan itu bisa jadi Akan tumbuh sifat sombong dari hati kita Lalu bagaimana ya pujian itu bisa dikatakan baik dan efektif Artinya diterima oleh orang lain dengan bahagia Orang lain tidak tersinggung ataupun hal lainnya Nah pujian yang benar atau efektif yaitu yang pertama singkat Jadi teman-teman menyampaikannya atau memberikan pujian dengan singkat saja Karena jika terus menerus memberikan pujian Maka akan terdengar terlalu berlebihan dan dibuat-buat Jadi memuji orang lain pun tidak berlebihan Karena berakibat orang lain bisa tersinggung atau merasa sombong Yang kedua yaitu tulus Nah simaklah pembicaraan orang dan cermati apa yang menjadi kebanggaannya Itulah yang perlu kita puji Jadi tidak boleh memuji kekurangan orang lain Itu salah, itu tidak benar Yang ketiga yaitu spesifik Atau spesifik Memuji dengan pujian yang lebih spesifik atau khusus Sehingga orang lain mengerti Jadi memuji itu tidak boleh berputar-putar kalimatnya Atau kalimatnya terlalu banyak Sehingga orang lain tidak paham dan tidak mengerti Nah Alhamdulillah sudah sampai ke kesimpulan Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Pujian membuat orang menjadi lebih baik Lebih bahagia Kemampuan memuji adalah kemampuan yang sangat berguna untuk kita kuasai Orang yang sering dipuji cepat atau lambat akan belajar untuk memuji orang lain Kalau kita sering saling memuji Kita akan lebih bahagia Pujian yang efektif, baik dan benar yaitu Satu, singkat Kedua, tulus Dan ketiga, spesifik Nah Alhamdulillah Ada pun hikmah pembelajaran pada materi ini yaitu Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah ia berkata baik Atau hendaklah ia diam Nah salah satu berkata baik yaitu Memuji orang lain Jadi pujian ini dalam Islam pun Ada aturannya atau anjurannya ya teman-teman Itu adalah salah satu perbuatan baik kepada saudara semuslim kita Nah teman-teman Di lembar proyek disini Ada proyek tentang ungkapan pujian Disini ada lima gambar Nah di bawah gambar ada keterangan gambar yang berwarna kuning Contoh yang pertama Ada gambar dua orang Anak wanita Disana keterangannya Lani menggambar bunga Tugas kamu yaitu Tuliskanlah ungkapan pujiannya Untuk gambar tersebut Misalnya Bunganya bagus Bunganya warna-warni Itu adalah kalimat pujian Begitu juga nomor dua dan seterusnya Lalu Untuk cara mengerjakannya Teman-teman Cukup Menuliskan keterangan Gambarnya saja yang berwarna kuning Kemudian teman-teman boleh tuliskan langsung Ungkapan pujian yang Teman-teman Ketahui Atau Dengan kreasi ide Teman-teman Padahal misalnya Bu saya suka menggambar Bolehkah digambarkan projeknya Hebat Itu lebih baik Boleh digambar projeknya Tapi Tidak ustazah Wajibkan untuk menggambar projeknya Kurang lebih seperti itu teman-teman projeknya Jika tidak jelas Nanti bisa ditanyakan ketika kegiatan Virtual online bersama ibu guru Nah alhamdulillah Materi kita pada pekan ini Sudah selesai Itu dia tentang Kalimat pujian Dan tema Pada pekan ini Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada kekurangan Ataupun kesalahan Dari ustazah Nah akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat belajar di rumah